Telapak setan jilid 15. Gak inling tertawa dingin, serunya, aku masih belum mengetahui siapakah namamu heeh, 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 aku gak inling jawab pria berkerudung hitam itu. Nafsu membunuh yang sangat tebal memancar keluar dari balik mata pemuda tersebut, dengan nada menyeramkan ia berkata, Saudara, kalau sekarang engkau tidak sebutkan lagi siapa nama aslimu, aku takut setelah ini tiada kesempatan lagi bagaimana untuk berbuat demikian. Mungkin perkataan dari Gak inling terlalu menyeramkan dan mengerikan, membuat pria berkerudung hitam itu tanpa sadar mundur dua langkah ke belakang, semua gerak-geriknya dilakukan tanpa sadar dan tak terkendalikan lagi. Pria berkerudung hitam itu mundur dua langkah ke belakang, tiba-tiba dia ayunkan sepasang telapaknya ke depannya sambil berseru. Bocah keparat, coba lihatlah sepasang telapaku ini, HMM tak usah, dilihat lagi, jawab Gak inling sambil tertawa dingin, sambil berkata selangkah demi selangkah ia maju mendekati pria berkerudung hitam itu. Mengikuti melangkah majunya Gak inling tanpa sadar selangkah demi selangkah pria berkerudung hitam itu mundur ke belakang, otot-otot hijau di atas keningnya pada menonjol keluar dengan amat nyata karena tegang dan takutnya. Tiba-tiba pria berkerudung hitam itu membentak keras, keparat setan, rupanya engkau kepingin mampus tubuhnya loncat maju ke depan dengan gerak tianuang locok atau jaring langit menjala burung gereja ia terjang ke atas kepala Gak inling. Tampaklah selapis cahaya merah yang amat menyilaukan metu diiringi desiran angin tajam yang menggidikan hati langsung menerjang ke arah dada pemuda itu, serangannya sangat kuat dan mengejutkan Gak inling sama sekali tidak menghindar juga tidak melancarkan serangan balasan, hanya dengan dingin ia berkata. Aku rasa telapak maut tidak memiliki tenaga pukulan yang begitu besarnya baru saja Gak inling menyelesaikan kata-katanya, sepasang telapak pria baju hitam itu sudah mencapai setengah cun di atas batok kepalanya, menyaksikan kejadian tersebut, baik gadis suci dari Nirwana maupun Tianhang Pangcu sama-sama maju selangkah ke depan tanpa sadar. Akan tetapi pada saat yang bersamaan pula, terdengarlah Gak inling membentak nyaring. Turun kamu dari sini. Tangan kanannya diayun ke atas, secara lamat-lamat tampaklah serentetan cahaya merah berkelebat lewat. A-a-ah telapak. Jerit pria berkerudung hitam yang berada di udara dengan terperanjat. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, jalan darah bisu di atas tubuhnya tahu-tahu sudah ditotok. Perubahan tersebut berlangsung begitu cepat dan mendadak hampir boleh dibilang para jago yang hadir di sekitarnya kalang kabut kecuali gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu boleh dibiang tak sempat melihat jelas bagaimanakah caranya Gak inling mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan pria berkerudung hitam itu. Dengan pandangan yang sangat dingin Gak inling menyapu sekejap ke arah pria baju hitam yang berdiri ketakutan itu, kemudian tegurnya. Sahabat, engkau telah mendapat perintah siapa sambil berkata ia tepuk bebas jalan darah bisunya yang ditotok kemudian tangan kanannya, diayunkan melepaskan kain cadar hitam yang menutupi wajah pria tersebut. Ah-ah-ah dia bukan Gak inling jeritan kaget berkumandang memenuhi seluruh gelanggang. Paras muka gadis suci dari Nirwana yang bersemu merah, mengikuti turuan tertahan lantaran kagetnya itu seketika berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, terdengar darah itu hatinya hancur bergumam seorang diri. Gak inling. Gak inling di antara kita mengapa selalu terjadikah salah pahaman yang demikian banyaknya? Aku, dimanakah aku bisa bertemu lagi dengan dirimu mengikuti bisikannya yang memilukan hati? Dua titik air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya yang cantik. Perempuan naga peramal sakti segera memayang tubuh lengcunya, dengan suara lirih ia berbisik. Lengcu, engkau tak usah bersedih hati mungkin Gak inling belum mati. Kalau engkau tidak percaya, sebentar lagi dengarkanlah penyelidikanku terhadap pemuda baju hitam itu, maka duduknya perkara dengan cepat akan jadi jelas. Sekalipun tidak mati, mungkin dia pun tak akan memperdulikan diriku lagi, kata gadis suci dari Nirwana dengan sedih. Penyakit yang ia derita toh hanya lengcu seorang yang bisa menyembuhkan bisik perempuan naga peramal sakti. Gadis suci dari Nirwana menggeleng. Dia pasti amat membenci diriku, sekalipun ku berikan kepadanya belum tentu ia bersedia untuk menerimanya, mendengar perkataan itu perempuan naga peramal sakti segera tertawa. Tak usah khawatir lengcu, selama aku masih dapat bernafas tak nanti akanku suruh lengcu merasa kecewa. Pada saat ini gadis suci dari Nirwana sudah kehilangan pegangan dan pikirannya terasa kalut sekali, mendengar jaminan yang diberikan kepadanya itu, dengan perasaan amat berterima kasih ditatapnya perempuan itu kemudian berkata, Cici, bagaimana caranya ku balas budi kebaikanmu itu sambil berkata digenggamnya tangan perempuan naga peramal sakti erat-erat, gerak-geriknya begitu polos dan bersungguh-sungguh. Mendadak dari tengah gelanggang berkumandang suara bentakan dari manusia bertato sembilan naga yang amat keras. Bajingan sialan, ku bacok engkau sampai mampus sambil berkata Toya Bajanya riayun ke depan dan langsung membacok ke atas batok kepala pria baju hitam itu. Gak Inling menengadah ke atas dan memandang sekejap ke arah manusia bertato sembilan naga, ia temukan kelopak mata orang telah berubah menjadi merah membara, otot-otot hijau pada keningnya pada menonjol keluar, keadaannya menyeramkan sekali. Sebetulnya ia bisa menghindarkan pria baju hitam itu dari bahaya maut, namun ia tidak berbuat demikian, menanti Toya Bajanya milik manasia bertato sembilan naga sudah mencapai satu cun di atas kepala pria baju hitam itu, dia baru lepaskan cekalannya dan loncat mudur sejauh beberapa tombak dari tempat semula. Belah am, di tangah benturan nyaring yang memekakkan telinga, tampaklah batok kepala manusia baju hitam itu terhantam sehingga hancur berantakan dan berserakan di atas tanah, darah segar munkrat keempat penjuru membasahi seluruh wajah dan badan manusia bertato sembilan naga. Meskipun pria itu sudah menemui ajalnya, namun sepasang telapak tangannya masih tetap berwarna merah, rupanya dia memang sengaja mencat telapaknya dengan warna merah agar orang lain mengira bahwa dia memiliki ilmu telapak maut yang amat dasyat itu. Setelah berhasil memukul hancur batok kepala pria baju hitam itu, rupanya manusia bertato sembilan naga masih belum puas, toya bajanya diayunkan berulang kali menghantam mayat pria tersebut sehingga hancur lebur bagaikan perkedel, sesudah hawa dongkolnya terlampiaskan semua dia duduk di atas tanah dan menangis terseduh-seduh, suaranya keras bagaikan guntur sehingga mengetarkan seluruh bukit. Walaupun manusia bertato sembilan naga adalah seorang manusia kasar yang tak punya otak, tapi kesetia kawanannya amat terpuji dan lagi hatinya juga serta suka belak-belakan. Kini ia teringat kembali peristiwa sewaktu untuk pertama kalinya berkenalan dengan Gain Ling, bagaimana pemuda itu menyempurnakan ilmu silatnya, dan bagaimana pula sikap seng pemuda tersebut terhadap dirinya, meskipun ia bodoh namun perasaan persahabatan yang sudah terikat antara mereka berdua masih dapat diresapi. Air matanya bagaikan sumber mata air mengalir keluar tiada hentinya, seduh sedannya yang nyaringnya dan keras kini sudah mulai serak dan parau. Mulat pertama kendatipun Gain Ling merasa tidak puas karena tindak tanduknya yang gegabah, berangasan serta tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi setelah menyaksikan ia menangis dengan begitu sedihnya, pemuda itu malahan merasa tidak tega. Setelah menghela nafas berat tegurnya, hengtai, karena urusan apa engkau menangis dengan begitu sedihnya sambil menangis terseduh-seduh. Manusia bertato sembilan naga berkata, Terbayang oleh ku saudara Gak adalah seorang manusia yang jujur dan bersemangat jantan mana mungkin ia dapat melakukan perbuatan terkutuk semacam itu, tapi aku manusia bertato sembilan naga ternyata bodoh dan goblok, sama sekali tidak berkemampuan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar, dalam gusarku telah kuhajar dia sehingga tercebur ke dalam sungai. Saudara Gak, saudara Gak, engkau tak akan menyangka bukan bahwa aku manusia bertato sembilan naga dapat membinasakan dirimu, makin berkata ia merasa semakin bersedih sehingga akhirnya rambutnya ditarik-tarik dengan keras untuk menghukum diri sendiri. Dengan sedih Gak Inling menghela napas panjang, pikirnya di dalam hati kecilnya. A-a-a-ai-sudahlah, kumaafkan dirimu, berpikir sampai di situ dia lantas berkata, Mungkinkah ilmu silat yang dimiliki saudara Gakmu itu jauh tidak memadahi kepandayan silat yang kau miliki ilmu silat yang dimiliki saudara Gak itu jauh di atas kepandayan yang dimiliki aku manusia bertato sembilan naga, sahut manusia kasar itu sambil menangis. Gak Inling sengaja berpura-pura terkejut serunya dengan nada tercengang. Lalu secara bagaimana ia bisa dihajar sampai tercebur ke dalam sungai? Aha mungkin pada waktu itu dia sudah menderita luka dalam yang cukup parah, setelah kau hajar dirinya sampai tercebur ke dalam sungai, 90% jiwanya tak tertolong lagi, perempuan naga peramal sakti yang mendengar perkataan itu, perasaan hatinya agak bergerak sambil tersenyum segera pikirnya. Gak Inling, tak kusangka ternyata engkau memiliki perasaan hati yang ramah dan budiman manusia bertato sembilan naga tak dapat berpikir sampai ke situ, mendengar perkataan itu ia segera berteriak keras. Saudara Gak Pasti tak pernah menyangka kalau aku yang mempunyai hubungan persahabatan yang demikian erat dengan dirinya pun tidak percaya terhadap pendiriannya, dalam putus asa dan kecewanya tentu ia tak sudi melakukan perlawanan tak kalah gadis suci dari Nirwana mendengar ucapan tersebut, hatinya segera merasa amat sakit bagaikan ditusuk dengan beribu-ribu batang jarum perak air matanya bagaikan hujan grimis mengucur keluar tiada hentinya. Dalam pada itu Gak Inling telah tertawa hambar dan berkata, Manusia yang telah mati tak dapat hidup kembali, asal dalam hati kecil hengtai sudah timbul perasaan menyesal dan sukma saudara Gakmu di dalam baka dapat mengetahui akan hal ini, dia pasti bisa memaafkan kesalahanmu itu, sudahlah jangan menangis lagi, suaranya begitu lembut dan hangat. Perasaan hati manusia bertato sembilan naga segera bergerak, tiba-tiba ia menyekai air matu yang membasai matanya dan berhenti menangis. Benarkah ia dapat memaafkan kesalahanku itu serunya? Dalam hati kembali Gak Inling menghela napas panjang. Aai, kalau bukan aku yang memaafkan dirimu, siapa lagi yang bisa memaafkan dirimu berpikir sampai di situ, perlahan-lahan dia angkat wajahnya dan berkata dengan berat. Ketulusan hati akan mengharukan Tian, asal dalam hatimu terdapat seorang manusia seperti saudara Gakmu itu, dan mengetahui bahwa dia bukanlah seorang manusia jahat seperti yang kau bayangkan, bukankah dia masih tetap sebagai sahabat karibmu kalau memang begitu, berjumpa atau tidak apa pentingnya dia mungkin tak dapat mengendalikan perasaan sedih yang berkecambuk dalam benaknya oleh karena itu ucapannya membawa nada yang memilukan hati bagi siapapun yang mendengarkan. Gadis suci dari Nirwana angkat kepalanya dan alihkan matanya yang penuh dengan air mata itu ke atas wajah Gak Inling yang jelek bagaikan setan, dia dalam hati kecilnya timbul suatu pengharapan yang sangat aneh dan tidak dimengerti olehnya, dia berharap pemuda bertampang jelek seperti setan itu dapat menghibur pula dirinya, seperti dia menghibur hati manusia bertato sembilan naga. Agaknya manusia bertato sembilan naga tak berferhasil memahami maksud yang sebenarnya dari ucapan Gak Inling itu, dengan kebingungan ia berseru. Aku masih tak habis mengerti padahal ia sama sekali tidak mengerti, hanya saja malu untuk mengutarakannya keluar. Hengtai, kata Gak Inling lagi dengan hambar, asal engkau masih ingat apa yang diharapkan saudara gak kepadamu untuk kau kerjakan, lakukan saja menurut maksud hatinya, bukankah kesemuanya akan beres perasaan hati manusia bertato sembilan naga segera tergerak serunya tanpa sadar. A-a-a-a sedikit pun tidak salah, dia mengharapkan aku melakukan sesuatu pekerjaan, e-e-i. Agak kaya ia tak pernah berkata demikian. A-a-a-a-ai sekarang aku teringat sudah, dengan sorot metel yang sangat aneh dan sepasang metel, terbelalak lebar, ia menyek air matu yang membasai pipinya, kemudian menyambar toya bajanya dan loncat bangun, katanya. Saudara Gak aku mempunyai banyak orang musuh besar yang berdiam di lembah pemutus sukma. Aku harus pergi ke sana, apa yang dipikirkan segera dilaksanakan, setelah merangkul toya bajanya dengan langkah lebar ia segera menuruni bukit tersebut. Perasaan hati Gak Inling bergerak buru-buru susulnya sambil mementak keras. Saudara, aku rasa saudara Gakmu itu tentu tidak suruh engkau mewakili dirinya untuk pergi asal balas dendam bukan? Ketika mendengar teriakan tersebut, dari balik mata perempuan naga peramal sakti memancar keluar serentetan sinar mata yang sangat aneh, dan ia melirik sekejap ke arah gadis suci dari Nirwana. Sementara itu manusia bertato sembilan naga sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya, sambil melanjutkan perjalanannya ia berseru. Meskipun dia tak pernah berkata demikian akan tetapi setelah ku ketahui harus ku lakukan juga pekerjaan ini habis berkata ia teruskan langkahnya keluar dari bukit tadi. Gak Inling jadi amat kelilisah, buru-buru serunya lagi. Engkau bukan tandingan dari orang-orang yang menghuni di lembah pemutus sukma mati binasa demi saudara Gaksku, sekalipun berkorban juga bukan persoalan bagiku, teriak manusia bertato sembilan naga ucapan tersebut amat tegas dan serius, ketika menyelesaikan kata-kata tersebut bayangan tubuhnya dan ikut lenyap dari pandangan Gak Inling menghela nafas panjang. Ia menyapu sekejap sekeliling tempat itu ketika sorot matanya menyapu wajah gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang. Pang Chu nampak jelas hatinya merasa tak tega, tapi ingatan tersebut hanya sebentar saja berkelebat dalam benaknya untuk kemudian lenyap tak berbekas. Gak Inling angkat kepala periksa cuaca, kemudian putar badan dan berjalan menuju ke arah mana manusia bertato sembilan naga melenyapkan diri tak sepatah kata pun yang dia ucapkan terhadap orang-orang di sekeliling sana. Tiba-tiba perempuan saga peramal sakti berseru keras. Gak Inling mendengar teriakan itu Gak Inling hentikan langkahnya dan putar badan, baru saja dia akan buka suara mendadak. Teringat olehnya bahwa dandanannya pada saat ini bukanlah Gak Inling, dalam hati kecilnya dia segera berseru. Aduh celaka, aku lupa kalau perempuan naga peramal sakti adalah seorang manusia yang cerdas dengan akal setan yang banyak, sementara itu baik Tian Hang Pang Chu maupun gadis suci dari Nirwana sedang menatap wajahnya dengan pandangan tajam, dibalik sorot met mereka terselip harapan, sanksi serta tandatanya besar. Dalam gelisahnya timbulah satu akal cerdik dalam benak pemuda itu, cepat-cepat ia berkata. Gak Inling sudah terkubur di dalam sungai, Nona sedang memanggil siapa habis berkata tanpa menanti jawaban lagi dengan langkah lebar segera berlalu dari sana. Sebenarnya perempuan naga peramal sakti akan membongkar rahasia pemuda tersebut saat itu juga, akan tetapi setelah dipikir sebentar dan merasa tindakan tersebut malahan justru tidak menguntungkan posisi lengcunya. Maka ketika kata-kata tersebut sudah meluncur di ujung bibirnya segera ditelan kembali ke dalam perut, dengan pandangan termangu-mangu dipandangnya bayangan tunggung Gak Inling sehingga lenyap dari pandangan pada saat itu. Perasaan hati gadis suci dari Nirwana boleh dibilang putus asa dan kecewa dengan sedih ia memandang awan yang bergerak di angkasa lalu berbisik lirih. Mari kita pulang saja perempuan naga peramal sakti nampak tertegun, serunya. Lengcu, bukankah engkau hendak pergi mencari Tiongcu dari perguruan Pip Tiong yang berasal dari Tibet? Itu urusan lengcu tukas gadis suci dari Nirwana dengan cepat. Lengcu, bukankah engkau adalah lengcu gadis suci dari Nirwana tertawa sedih? Jawabnya, aku lebih senang hidup sebatang kera, tanpa pengiring, daripada harus hidup terkekang sebagai boneka yang dipuja serta disanjung-sanjung setiap orang. Aku adalah manusia, aku ingin merasakan pula kebahagiaan hidup sebagai seorang manusia yang wajar, karena kedudukan lengcu aku harus kehilangan apa yang kuinginkan, aku tak akan bersedia menduduki jabatan itu lagi. Perlahan-lahan Tionghang Pangcu tundukkan kepalanya rendah-rendah, mungkin dia mempunyai perasaan yang sama. Rupanya sejak permulaan perempuan naga peramal sakti sudah dapat menduga apa yang sedang dipikirkan gadis suci dari Nirwana pada saat itu, sengaja ia mengajukan pertanyaan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar gadis suci dari Nirwana bisa lebih terang menjelaskan isi hatinya, daripada dikemudian hari dia menyangkal. Sambil menatap wajah gadis itu ujarnya dengan wajah serius. Lengcu apakah engkau mengira Gakuinling benar-benar sudah mati sekilas cahaya aneh memancar keluar dari balik mat juga di suci dari Nirwana yang jeli, akan tetapi sebentar saja sudah lenyap kembali dari pandangan, ia menghela nafas sedih sambil berkata. Tak usah kau ungkap tentang dirinya lagi aku merasa kesal, perempuan naga peramal sakti sama sekali tidak berhenti sampai di situ saja, ia berkata kembali. Apabila dugaanku tidak keliru, bukan saja Gakuinling belum mati bahkan ilmu telapak mautnya telah berhasil dikuasai sepenuhnya. Ucapan tersebut bagi pendengaran gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu benar-benar merupakan suatu berita yang menggetarkan hati karena itu setelah selesai mendengar perkataan tersebut empat buah pandangan matli yang jeli tanpa sadar bersama-sama dialihkan ke atas wajah perempuan naga peramal sakti. Perempuan cerdik tersebut tertawa, ujarnya kemudian barusan lengcu telah bertemu dengan dirinya barusan teriak gadis suci dari Nirwana dengan hati tertegun. Benar perempuan naga peramal sakti mengangguk serius, pemuda baju hitam bermuka setan yang barusan munculkan diri itu, kecuali paras mukanya yang amat jelek dan menyeramkan seperti setan. Bagian lain tak satu yang berbeda dengan Gainling, terutama sekali ilmu pukulan yang dipergunakannya juga merupakan ilmu telapak maut gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu segera termenung dan berpikir beberapa saat lamanya. Dengan cepat mereka merasa bahwa orang itu memang sangat mirip dengan Gainling, tetapi mereka tak habis mengerti kalau memang orang itu adalah Gainling. Mengapa pemuda itu tidak munculkan diri dengan paras muka aslinya? Walaupun gadis suci dani Nirwana serta Tianhang Pangcu adalah perempuan-perempuan ampuh yang berotak cerdik, namun setelah menjumpai keadaan seperti itu tak urung dibikin kebingungan juga. Sesudah termenung sebentar, terdengar gadis suci dari Nirwana bertanya dengan nada tidak mengerti. Kenapa ya tidak menjumpai kita dengan paras muka aslinya perempuan naga peramal sakti menghelan napas berat, sahutnya. Leng Chu, berulang kali engkau telah mencelakai dirinya, sebagai seorang pemuda yang berata angkuh dan tinggi hati ditambah pula penindasan oleh keadaan selama beberapa waktu belakangan ini membuat perasaan hatinya menjadi dingin dan kaku, rasa percayanya terhadap orang lain jadi lenyap tak berbekas. Menurut pengamatanku, tempo hari ketika ia terhantam sehingga tercebur dalam sungai, bukannya ia tak berhasrat melakukan perlawanan melainkan karena hatinya putus asa dan kecewa sebab sampai manusia bertato sembilan naga yang selalu setia kepadanya pun tidak mempercayai dirinya lagi. Jadi, perempuan ini memang luar benar memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tidakkah aneh kalau ia sebagai seorang perempuan lemah yang tak bertenaga dan tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh seekor rayampun namun memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam perkumpulan Nirwana. Tapi-tapi, aku tidak sengaja berbuat demikian kata gadis suci dari Nirwana dengan sedih, berbicara sampai di situ tak tahan lagi air matanya jatuh berlinang. Lengcu, dia tak akan mengetahui sebanyak itu, mulai sekarang asalkan engkau dapat memimpin anak muridmu secara baik-baik dan bertujuan melenyapkan kaum Durjana dari muka bumi, aku percaya Gak Inling secara otomatis pasti akan datang sendiri untuk bekerja sama dengan kita, karena dia pun memiliki hati yang bijaksana dan welaskasih namun tidak diketahui oleh siapapun, jadi menurut engkau dia benar-benar belum mati dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri perempuan naga peramal sakti mengangguk. Benar jawabnya tersenyum, dan aku percaya sebentar lagi manusia bertato sembilan naga pun akan balik lagi kemari. Masada akan kembali kemari seru gadis suci dari Nirwana keheranan benar, karena Gak Inling yang suruh dia kembali kemari pada saat itu sebenarnya Tian Hang Pang Chu sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu dengan membawa serta anak buahnya, tetapi setelah mendengar perkataan itu dia segera berhenti, karena dia ingin membuktikan apakah manusia bertato sembilan naga benar-benar akan kembali ke situ, sebab dari kembali atau tidaknya manusia kasar itu dapat dibuktikan pula apakah Gak Inling benar-benar masih hidup di kolong langit ataukah sudah mati. Dia, Tian Hang Pang Chu meskipun di luaran selalu bersikap tenang padahal gelora cinta dalam hati kecilnya tidak kalah dengan keadaan dari gadis suci dari Nirwana, sebab pengertiannya terhadap Gak Inling jauh lebih mendalam satu tingkat jika dibandingkan dengan gadis suci tersebut. Pada saat itulah dari tempat kejauhan berkurnan dengan datang suara teriakan parau dari manusia bertato sembilan naga. A. 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 H. Leng Chu kiranya kalian belum pergi aku mengira tak dapat menemukan kalian lagi, suaranya begitu riang gembira, dia mungkin selamanya tak akan mengetahui bagaimana caranya untuk mengendalikan perasaan girang sedih, gusar atau gembira. Ketika gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pang Chu mendengar suara teriakan dari manusia bertato sembilan naga, seakan-akan berjumpa dengan Gak Inling sendiri, di atas wajah muka mereka seketika tersunggihlah senyuman penuh kegirangan, perasaan hati pun terasat terhibur sekalipun mereka pandai menguasai diri namun sekarang pengendalian terhadap diri sendiri sudah tak terkontrol lagi. Buru-buru perempuan naga peramal sakti terharu. Sebentar lagi kalian tak usah menanyakan kepadanya apakah telah berjumpa dengan Gak Inling atau tidak kalau dia mengatakan ke arah timur maka kita harus ke arah barat, dengan demikian kita tak akan kehilangan jejaknya lagi, perkataan itu diutarkan dengan suara keras agaknya sengaja diperdengarkan kepada Tian Hang Pang Chu. Sementara itu manusia bertato sembilan naga telah tiba di hadapan mereka. Sambil tertawa perempuan naga peramal sakti segera menegur. Apakah engkau tidak jadi pergi ke lembah pemutus sukma hampir boleh dibilang tanpa dipikir lagi manusia bertato sembilan naga segera menjawab. Dengan kekuatanku seorang tak mungkin bisa menangkan mereka yang berjumlah banyak, maka dari itu aku akan menunggu beberapa waktu lagi baru pergi ke situ. Lelaki kasar ini tidak bisa bicara bohong, karena itu setelah perkataan tersebut diutarakan keluar nampaklah banyak kelemahan di balik ucapannya tersebut. Dalam hati perempuan naga peramal sakti segera berpikir sepantasnya bagi Gak Inling untuk memberitahukan kepada manusia tolol ini bagaimana harus berbicara, berpikir sampai di situ, sambil tertawa di alantes tertawa. Siapa yang tahu gelagat dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dialah seorang manusia yang cerdik, jalan pikiranmu itu memang tepat sekali. Sekarang kami hendak pergi ke benteng Haui Incai untuk menyelidiki kekuatan yang sesungguhnya dari para jagoi yang diutus datang dari Tibet. Apakah engkau akan ikut serta bersama kami air muka manusia bertato sembilan naga berubah hebat, serunya. Berapa lama yang engkau butuhkan? Diam-diam perempuan naga peramal sakti merasa geli, namun di luaran dia segera menjawab, Sekarang kami masih belum ada rencana untuk sungguh-sungguh bentrok secara kekerasan dengan mereka, tentu saja kita segera pergi ke situ dan segera kembali pula. Rupanya Tianhang Pangcu mempunyai rencana lain dalam hati kecilnya, dia segera ulapkan tangannya kepada anak buahnya, dan kemudian kepada gadis suci dari Nirwana katanya. Xiao Mo'ai akan berangkat lebih dahulu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan gadis suci dari Nirwana bukanlah lentera yang kehabisan minyak. Ia segera tertawa dingin dan menjawab. Silahkan Pangcu berlalu dari sini, setiap saat Xiao Mo'ai menantikan petunjuk darimu, Tianhang Pangcu tertawa dingin, dia segera putar badan dan berlalu bersama-sama anak buahnya. Sementara itu manusia bertato sembilan naga setelah berpikir sebentar lalu berkata, Baik aku pun ikut dengan kalian maka mereka pun segera menyusun rencana kemudian dengan terbagi menjadi beberapa rombongan berangkatlah menuju ke Benteng Hui Incai. Perhitungan dari perampuan naga peramal sakti ternyata sedikit pun tidak salah, setelah Gak Inling berhasil menasehati manusia bertato sembilan naga, ia segera berangkat menuju ke Benteng Hui Incai. Ketika untuk pertama kalinya Gak Inling berkunjung ke situ, hatinya memang merasa agak keder dan takut terhadap dinding tebing yang curam di sekitar Benteng tersebut, tapi sekarang setelah berkunjung untuk kedua, kalinya ia sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap bukit terjal yang terbentang di depan matu itu. Gak Inling berputar satu lingkaran besar lebih dahulu untuk menghindari para jago, tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah berada kurang lebih 200 tombak dari dinding tebing di mana Benteng Hui Incai dibangun. Tampaklah bukit bertebing yang cuma berdiri dengan angkernya diliputi kabut putih yang tebal, pekohonan yang hijau dan rindang tumbuh dengan amat subur di sekeliling sana, pemandangan alam di sekitar situ boleh dibilang indah menawan hati. Gak Inling berpaling dan memandang sekejap ke arah tebing curam yang tingginya mencapai ratusan tombak itu, serta merta ia segera meneruga bahwa Benteng tadi tentu dibangun di atas tebing yang curam itu, akan tetapi ketika ia tundukkan kepalanya dengan cepat pemuda itu berdiri tertegun. Di bawah tebing tampaklah bangunan rumah berderet seret, rupanya ditempai itu merupakan sebuah perkampungan yang cukup luas. Rupanya disitulah letak berdenteng Hwi Incai yang dicari-carinya selama ini. Nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Gak Inling, gumamnya seorang diri. Bagus aku akan mulai dari sini, akan ku bikin darah berceceran di mana-mana, tanpa ragu-ragu lagi dia segera mengepos tenaga dan melayang turun ke bawah kemudian dengan gerakan yang cepat bagaikan sambaran petir menyerbu masuk ke dalam perkampungan tersebut. Jarak sejauh ratusan tombak hanya dilalui dalam waktu yang amat singkat, dengan enteng sekali Gak Inling. Meloncat naik ke atas sebuah dinding berbatu yang tingginya mencapai dua tombak kemudian melongok ke arah dalam. Tampaklah halaman tersebut mencapai beberapa puluh tombak luasnya, kompleks perumahan yang dibangun di tempat itu mencapai ratusan buah banyaknya, semuanya dibangun dengan batu cadas yang kuat dan kokoh sekali. Cuma bangunan-bangunan rumah batu itu sebagian besar berada di dalam keadaan terkunci, agaknya sangat carang ada orang yang berdiam di situ. Pada arah sebelah depan merupakan sebuah ruang tamu yang tinggi besar dan dibangun dengan batu kali, bayangan manusia nampak berkelebat silih berganti, agaknya di situ sedang diadakan suatu perjamuan makan tepat berhadapan dengan bangunan besar itu merupakan sebuah lapangan yang cukup luas. Di sekeliling lapangan adalah dinding pekarangan yang tinggi, setiap jarak sepuluh langkah tumbuhlah sebatang pohon syong yang amat besar, ditinjau dari besarnya dahan pohon yang bisa ditarik kesimpulan bahwa pohon syong tersebut telah ditanam sejak 50 tahun berselang. Sementara Gak Inling masih meneliti keadaan di sekeliling tempat itu tiba-tiba dari bawah sebuah pohon syong di sebelah depan sana berkumandang suara bisikan seorang dengan nada yang kecil tapi nyaring, aku melihat perasaan hati wancu pada hari ini kurang begitu bergembira, kemungkinan istrinya yang seperti kuntilanak itu kembali men serong dengan pria lain, Elo Osan, hati-hati kalau sampai didengar olehnya suara lain yang jauh lebih kasar memperingatkan. Ak-a-ah jaraknya begitu jauh, mana ia bisa dengar perkataanku sesudah berhenti sebentar rupanya secara tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, segera ujarnya kembali. Hei, Elo Osan, aku dengar orang bilang, katanya Gak Inling sudah mampus tercebur ke dalam sungai, apakah berita ini dapat dipercaya atau tidak tentu saja dapat dipercaya. Ide tersebut muncul dari otak wancu kita, 8-90% tak berakal salah lagi. Sekali waktu wancu buru-buru hendak mencari kembali saudara angkatnya yang sedang menyaru sebagai Gak Inling, sungguh tak nyana bajingan itu rupanya adalah bajingan tengik setan kelaparan yang gemar main perempuan, setelah ada gadis sayu dia jadi segan pulang sehingga menggusarkan hati dua orang pangcu besar dari dunia persilatan dan menangkap dirinya, kemungkinan besar hari ini wancu sedang merisaukan peristiwa tersebut, benar engkau masih mengatakan semua perbuatan wancu kita 8-90% tak berakal salah bukankah persoalan ini merupakan kesalahannya yang pertama itulah yang dikatakan pepatah sebagai, sepandai-pandainya tupai meloncat, toh akhirnya pasti akan terjatuh juga. Dia toh bukan seorang malaikat, tentu saja ia tak dapat pula menduga apa yang bakal terjadi di kemudian hari HMM masih ada lagi persoalan tentang ibunya Gak Inling di masa lampau A.A.A. itu toh disebabkan perempuan tersebut tak tahu diri, ada rejeki dan kenikmatan tidak dicicipi sebaliknya hendak menjaga kesucian, kehormatan segala tetek bengek. Huh menyebakan sementara wancu kita pun harus memikirkan persoalan tersebut sampai di situ, kalau kita hantam dulu kemudian baru diruntingkan bukankah di kolong langit bakal menjadi aman dan tentram ketika ditunggunya lama sekali namun tiada jawaban dari rekannya, orang itu segera berpaling. Hei, Elo Osana A.A.A. kemana dia pergi serunya tertegun. Ketika ia menengadah ke atas maka tampaklah sepasang kaki rekannya sudah tinggalkan permukaan kurang lebih setengah dipa dan ia berdiri di sana dengan tenangnya tanpa bergerak. Hal ini membuat hatinya menjadi amat terperanjat, pikirnya. A.A.A. sungguh tak ku sangka Elo Osan Bajingan ini ternyata telah mempelajari ilmu berjalan di angkasa berpikir sampai di situ, ia segera berseru, Hei, Elo Osan, sejak kapan engkau mempelajari ilmu berjalan di angkasa kenapa tidak kau wajarkan pula kepadaku pada saat itulah tiba-tiba berkelebat lewat serentetan cahaya putih di susul tengkuknya menjadi kencang. Hal ini membuat hatinya amat terperanjat, ketika menengadah ke atas tak sabar lagi orang itu menjerit, Aduh mak! Elo Osan sudah menggantung diri tiba-tiba dari atas kepala berkumandang suara teguran yang dingin menyeramkan bajingan, coba periksalah sekelilingmu suara itu mengandung nada berpengaruh yang sangat berwibawa, membuat orang tak berani untuk membangkang perintah tersebut. Mendengar perkataan itu, orang tersebut segera menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, jantung dan yalinya kontan terasa pecah dan sukmanya terasa melayang tinggalkan raganya tampaklah pada jarak tiap lima batang pohon siang tergantunglah dua orang, mereka bukan lain adalah enam belas orang rekannya yang ditugaskan untuk mengawal dan menjaga keamanan di tempat itu. Dengan penuh ketakutan orang itu menengadah lagi ke atas pohon, akan tetapi setelah sorot matanya membentur dengan orang yang berada di atas tak kuasa lagi bulu kuduk pada bangun berdiri, serunya. A-a-a kau 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 manusia atau setan? Kau kau, tak usah ditanya lagi orang yang berada di atas pohon bukan lain adalah gak inling. Siawiamu bukan lain adalah setan pembetut sukma yang khusus datang kemari untuk membereskan nyawa kalian semua, sahut Gak Inling sambil tertawa seram. Ya-a-a setan ampunilah jiwaku hamba belum pernah menyalahi dirimu, ampunilah kami, tadi kalian bersama-sama sedang membicarakan suatu masalah yang tak berbeda, maka kalian semua harus mati. Per, persoalan apa ibu Gak Inling jawab pemuda itu dengan sadis, habis berkata tangannya bergerak ditarik ke atas. Ampun-ampun titik. A-a-a Gak Inling menggantungkan tubuh orang itu di atas dahan pohon siong, setelah menyapu sekejam 16 sosok mayat yang bergelantungan di sekeliling sana, gumamnya seorang diri. Ini hari Siawia akan mencuci seluruh benteng hui incai dengan darah segar. Habis berkata ia segera loncat naik ke atas atau ruangan besar itu. Ruangan itu luas sekali, pada dinding tembok tergantunglah lukisan-lukisan serta tulisan antik yang berharga dan indah. Suasana nampak megah sekali, pada kedua belah sisi pintu gerbang berderetlah dua buah deretan rak senjata yang terbuat dari tembaga, perbagai senjata tombak dan golok terpanjang di tempat itu. Di kedua belah sisi rak senjata itu masing-masing berdirilah dua orang pria yang berperawakan tinggi kekar, gayanya keren dan serius seakan-akan pengawal istana. Dalam pada itu di tengah ruangan besar berderetlah dua buah meja bulat di mana masing-masing duduklah empat orang, masakan yang lezat dihidangkan di atas meja, tapi jarang ada orang yang mencicipinya, entah apa yang sedang dipikirkan oleh mereka sehingga sama sekali tiada bernafsu untuk makan pada meja yang paling dalam, tempat duduk menghadap pintu duduklah seorang kakek berambut putih yang memakai jubah warna hijau, pada saat itu seorang diri ia minum arak dengan cawan besar sehingga sebagian wajah tertutup oleh cawan itu dan membuat gag inling yang berada di atas atap tak sempat melihat jelas paras mukanya. Sementara itu seorang lelaki berdandan sebagai pelajari yang bermata kecil dan beralis tipis yang duduk di sebelah kanan kakek baju hijau itu berkata dengan nada lirih. Lansu jangan minum lagi, aku lihat engkau sudah hampir mabok mendengar ucapan tersebut, kakek baju hijau itu segera mengebrak meja keras-keras. Beraaak. Dia letakkan kembali cawannya di atas meja dan mencaci maki kalang kabut. Maknya, kurang ajar terbayang di mana terlampau betapa bahagia dan gembiranya kehidupan aku. Tiat Pai Ciau ular berpunggung baja, sungguh tak nyana di masa tuanya harus menanggung hangus hitam pantat orang, dari pagi sampai malam harus merasa takut dan berdebar-debar sehingga hidupku tidak tentram, maknya entah siapa yang telah berbuat celaka sehingga generasi sekarang yang mesti membayar karmanya. Orang ini mempunyai alis matu yang tebal dengan sepasang matu bagaikan matu ikan mas yang melotot ke atas, hidung besar seperti hidung singa, mulutnya lebar dan wajah bengis, membuat siapapun yang melihat segera mempunyai kesan bahwa dia adalah seorang manusia yang ganas. Pada saat itu, mungkin karena terlalu banyak minum arak selembar wajahnya telah berubah menjadi merah pada membuat orang yang memandangnya merasa semakin muak. Lelaki berdan dan pelayan yang tak lulus ujian itu nampak mengenyipkan sepasang alis matanya yang tipis, kemudian dengan perasaan tak senang hati katanya, Wancu, kalau engkau berkata demikian maka ucapanmu itu keliru besar sekali, beraa sekali lagi ular berpunggung baja menghantam meja keras-keras, membuat beberapa cawan arak bergelimpangan, teriaknya keras-keras. Bagian mana yang salah coba katakan nampaknya hawa amarahnya telah memuncak. Lelaki yang berdandan sebagai pelajar itu, walaupun menyebut ular berpunggung baja sebagai wancu, tetapi dalam kenyataan nampaknya tidak begitu menghormati dirinya, mendengar ucapan tersebut wajahnya menjadi berubah kaku, serunya dengan dingin. Tempo hari dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang shiga tersebut, bukankah rencana itu muncul dari pikiranmu sendiri lalu siapakah yang akan kesalahkan sedikit pun tidak salah, pembunuhan itu memang muncul atas dasar kemauanku sendiri, seru ular berpunggung baja sambil bangkit berdiri, akan tetapi kalau tak ada engkau gak sin kun malaikat lima bukit serta jit jian siu, kakek tujuh cacat, sekalipun aku. Bermaksud membinasakan dirinya pun belum tentu bisa kulakukan, lagi pula orang yang menarik keuntungan dari peristiwa tersebut bukanlah aku, wancu, dari mana engkau bisa mengatakan kalau engkau tidak memperoleh keuntungan apa-apa coba bayangkanlah, di antara orang-orang yang ikut serta dalam peristiwa tersebut sehingga kini, masih ada beberapa banyak yang tetap hidup rektometer benar, orang yang turut serta dalam peristiwa tersebut sebagian besar memang sudah mati di tangan engkau gak sin kun jit jian siu serta buddha antik, akan tetapi itu toh berhubung mereka telah melakukan kesalahan sendiri. Sehingga memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan pembasmian tersebut, seru ular berpunggung baja sambil mendengus dingin, hee 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 wancu benarkah jalan pikiranmu sendiri demikian sederhananya, ejek lelaki berdandan pelajar itu sambil tertawa dingin. Ular berpunggung baja mengerutkan dahinya, kemudian dengan perasaan sangat mendongkol ia tertawa keras. Haaah, 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 haaah. Tok Sim Siusu pelajar berhati racun sing hang, engkau anggap di kolong langit hanya engkau seorang yang berotak encer serta dapat berpikir mendengar teguran itu, Tok Sim Siusu segera meloncat bangun dari kursinya, kemudian sambil tertawa dingin balasnya. Wan Chu, aku harap engkau pun gunakan pula sedikit otakmu untuk berpikir, kalau tidak mungkin engkau pun akan turut menerima akibat seperti apa yang dialami beberapa orang, dari nada suaranya dapat didengar bahwa dia sama sekali tidak sungkan-sungkan dalam ucapannya tersebut. Dari balik sepasang metular berpunggung baja yang melotot keluar bagaikan metu ikan mas segera memancar keluar serentetan cahaya yang menggidikan, nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, sambil tertawa dingin serunya. Sim Hong, kalau engkau mengatakan yang lain maka belum tentu kebenarannya, akan tetapi kalau kau menduga siapa bakal mati siapa bakal hidup, seringkali ramalanmu tepat sekali, ini hari bagaimanapun juga engkau harus memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada ku berbicara sampai disiptu sepasang matanya dengan memancarkan sorot cahaya yang bengis menatap wajah pelajar berhati racun itu tanpa berkedip. Pelajar berhati racun Sim Leong menyadari bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih belum mampu menandingi kehebatan dari ular berpunggung baja, menyaksikan kejadian itu hatinya menjadi amat terperanjat, pikirnya. Aduh celaka, aku telah terlanjur berbicara sehingga menimbulkan kecuriganya, sekarang bagaimana baiknya orang ini benar-benar amat licik dan banyak akal, sesudah berpikir sebentar sambil tertawa segera jawabnya. Wancu apa yang ku katakan tidak lebih hanya suatu dugaan laka, kalau memang kebetulan tepat dugaanku rasanya tiada sesuatu yang perlu kau herankan. Ular berpunggung baja menarik kursinya dan mundur dua langkah ke belakang, sesudah tertawa dingin kembali katanya. Sedikit pun tidak salah, memang tak perlu diherankan, akan tetapi yang paling mengherankan adalah bagaimana caranya engkau memberi kabar kepada kakek tujuh cacat. Terkejutlah hati pelajar berhati Cun Sin Hang sesudah mendengar ucapan itu, buru-buru dia mendorong kursinya sehingga mundur tiga langkah ke belakang, serunya. Wancu engkau sudah mabok, sementara itu keenam orang lainnya telah bangkit berdiri dan bersamaan. Waktunya sama-sama tinggalkan tempat duduk masing-masing dan dengan cepat mengepung ular berpunggung baja di tengah kalangan ular berpunggung baja menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, kemudian dengan perasaan sedikit pun tidak gentar ia tertawa bahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kedatangan kalian bernambukanlah sedang menjalankan tugas untuk menangkap ular berpunggung baja, ejeknya. Habis berkata demikian tiba-tiba dia lepaskan jubah hijaunya, sementara itu sepasang tangannya bekerja cepat dan tahu-tahu dalam genggaman telah bertambah dengan dua buah senjata gada yang besarnya seperti kepalan pelajar berhati racun itu Sin Hang dengan cepat mengundurkan diri ke belakang, sesudah berada di bawah lindungan ke-6 orang itu, nyalinya semakin besar, sambil tertawa dingin, serunya. Ular berpunggung baja, tidak seharusnya engkau mencari penyakit dengan menggabungkan diri dengan perguruan Pityong dari Tibet, tindakanmu itulah yang telah mengundang bencana kematian bagimu pada hari ini. Haaah, 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 apakah kalian juga pernah memikirkan soal memati hidup bagi kalian sendiri pada saat itulah tiba-tiba dari arah halaman berkumandang datang suara teriakan keras yang penuh mengandung nada kaget dan ketakutan Haaah Ahwan Chu, kenapa ke-16 orang pengawal telah mati tergantung semua di tengah suasana yang tegang dan kritis Teriakan tersebut sangat mengejutkan hati semua orang, sekalipun ucapan itu. Berkumandang sangat jelas tetapi mereka masih merasa setengah percaya setengah tidak. Sebab ke-16 orang pengawal halaman tersebut walaupun ilmu silatnya masih belum bisa terhitung jago kelas 1 dalam dunia persilatan, tetapi mereka sudah cukup dikatakan merupakan busu kelas 2 atau 3 dalam sungai Telaga Kalau dikatakan beberapa orang di antara mereka mati terbunuh orang kejadian itu bukanlah suatu peristiwa yang aneh Tetapi kalau dikatakan mereka mati tergantung semua di atas pohon tanpa menimbulkan sedikit suara pun, siapapun sulit untuk mempercayainya Ular berpunggung baja segera loncat masuk ke tengah halaman, ketika ia sudah menerima keadaan yang sebenarnya hatinya baru amat terperanjat Sehingga untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun, bukan saja semua orang sudah mati tergantung Bahkan tali yang menggantung mereka ternyata sama panjangnya, hal itu membuktikan kalau pekerjaan tersebut dilakukan oleh seseorang Orang yang berteriak tadi adalah seorang kacung kecil pada saat itu dia sudah ketakutan setengah mati dan menyembunyikan diri di belakang ruangan Setelah menjumpai mayat-mayat yang mati tergantung dengan mata melotot serta lidah menjulur keluar itu Setelah memeriksa beberapa saat lamanya, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menak ular berpunggung baja Keringat dingin segera mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh badan Arak yang barusan diminum pun telah mengalir keluar semua sebagai keringat Membuat kesadarannya jauh lebih kurang beberapa bagian dari keadaan semula Ketika pelajar berhati racun Sim Hang menyaksikan kejadian itu, sambil tertawa dingin segera serunya Apabila dugaanku tidak melesat, pastilah dia orang tua yang telah datang Dalam hati ular berpunggung baja merasa sangat takut, tapi di luaran ia berlagak tenang, sambil tertawa paksa katanya Barusan aku memang sudah minum arak terlalu banyak, apabila aku sudah berlaku kurang hormat terhadap dia orang tua Semoga Sim Hang suka mengucapkan beberapa patah kata yang enak didengar di hadapan Jitalo Serta bersedia memaafkan diriku satu kali ini saja, agaknya dia mengira bahwa orang yang telah datang benar-benar adalah Kakek Tujuh Cacat atau Jit Jansiu Pelajar berhati racun Sim Hang sendiri sebelum berjumpa dengan Kakek Tujuh Cacat Tidak berani pala bersikap terlalu kasar terhadap diri ular berpunggung baja Mendengar perkataan itu dia segera tertawa dingin sambil berkata Wancu, buat apa engkau bersikap kasar lebih dahulu kemudian menghormat Kemudian kalau ada persoalan ayo ikut aku dan katakan sendiri di hadapan Jitalo Berbicara sampai disitu ia segera memberi tanda kepada keenam orang lainnya Kemudian putar badan siap tinggalkan tempat itu Pada saat itulah, tiba-tiba dari atas atap ruangan besar berkumandang datang suara teguran yang amat dingin Bagaikan es apakah kalian bertujuh akan berlalu dengan begitu saja suaranya dingin, ketus dan membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri Tanpa sadar pelajar berhati racun Sim Hang sekalian bertujuh merasakan hatinya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri Sesudah mendengar teguran tersebut, dengan cepat mereka putar badan dan menengadah ke atas atap ruangan Tampaklah seorang pemuda bermuka setan, dan memakai baja warna hitam berdiri kaku di atas atap rumah, ujung bajunya berkibar terhembus angin Begitu gagah dan wibawanya orang itu membuat orang menjadi kagum dan tak berani memandang rendah Sementara itu ular berpunggung baja menjadi lega hatinya setelah mengetahui bahwa orang yang barusan munculkan diri Hanya seorang pemuda belaka, dengan suara dingin ia segera menghardik Bangsat cilik bertampang jelek siapa engkau apakah orang-orang itu mati di tanganmu Pemuda baju hitam itu tentu saja bukan lain adalah gak inling Ia terkawa seram Hehehe, hehehe, sedikit pun tidak salah Orang-orang itu memang mati di tanganku tanpa terlihat gerakan apakah yang digunakan Tau-tau ia sudah berada di antara kedelapan orang itu Tak kalah menyaksikan gerakan tubuh Gak Inling yang begitu lihainya Kedelapan orang itu dengan ketakutan segera mengundurkan diri sejauh tiga langkah ke belakang Sebab mereka hanya sempat melihat berkelebatnya bayangan hitam belaka Pelajar berhati racun simhang melirik sekejap ke arah enam orang yang berada di sisinya Kemudian menegurnya dengan suara dingin Bocah keparat, sebenarnya engkau siapakah? Ayo sebutkan siapa namamu sudah berapa lama datang kemari Sekali lagi Gak Inling tertawa seram Hehehe, aku sudah beberapa lamanya datang kemari Semua perkataan yang kalian bicarakan sudah ku dengar semua Oleh karena itu aku telah menjatuhkan hukuman mati kepada kalian semua Terutama sekali terhadap pular berpunggung baja Ong Kiam Lian Sesudah berhenti sebenar, dengan seram sambungnya lebih jauh Sedangkan mengenai siapakah aku Aku rasa diriku sudah tidak terlalu asing lagi Bagi-bagi kalian tiba-tiba ia melepaskan topengnya yang menutupi wajahnya Sambil membentak keras Kenalkah dengan aku A.A.A. Gak Inling hampir bersamaan Waktunya delapan orang itu sama-sama menjerit kaget Tak sadar mereka mundur satu langkah ke belakang dengan hati bergidi karena ngeri Bukan hanya mereka saja yang merasa terperanjat Pada saat itu dibalik rindang serta lebatnya daun pohon siong Terdapat pula beberapa orang yang merasa terkejut bercampur girang Sehingga hampir saja menjerit keras Sementara itu Gak Inling sudah tertawa dingin dan berseru Bagaimana kalian tentu tak pernah menyangka Bukan pelajar berhati racun simhang mengerutkan alis matanya yang tipis Diam-diam pikirnya Tenaga dalam yang dimiliki orang ini amat sempurna dan sukar diduga dengan kata-kata Bahkan hiat moong bukan tandingannya Apabila keadaan tidak terlalu mendesak Aku harus menghindarkan diri untuk saling bergerak satu lawan satu dengan dirinya Berpikir sampai di situ Dia lantas berkata kami toh tiada sangkut paut dan hubungan apapun dengan dirimu Kenapa engkau mesti mencari gara-gara pula dengan diriku? Sikapnya lembut dan halus membuat orang yang melihat tampangnya itu Segera mengetahui bahwa dia pandai berlagak pailon Hehehe, hehehe, Gak Inling tertawa seram Bukankah sudah ku katakan tadi apa yang kalian bicarakan Barusan tak tak ku dengar semua Sekarang waktu yang ku miliki terbatas sekali Kalau kalian bertujuh segan untuk turun tangan lebih baik cepatlah bunuh diri Aku orang si ga enggan mencari banyak urusan Walaupun perkataannya amat tenang dan datar Akan tetapi ucapan tersebut bagaikan suatu perintah kematian Pelajar berhati racun simhang mengeling sekejap ke arah seorang pria kekari yang berada di sisinya Kemudian berkata Apakah engkau hendak memusuhi Jitul secara terbuka mengungkap tentang Jit Jansiu Kakek tujuh cacat, di atas paras muka Gak Inling yang tampan segera terlintas Hawa napsa membunuh yang sangat tebal Dengan sadis dia berseru Sekarang, aku tidak menginginkan kalian bertujuh untuk melakukan bunuh diri lagi Karena akanku suruh bajingan itu Tujuh cacat menyaksikan sampai dimanakan kesadisan serta kebrutalan dari aku orang si ga enggan Seraya berkata perlahan-lahan ia melangkah maju mendekat ke tujuh orang jagoan tersebut Semula maksud pelajar berhati racun simhang adalah hendak menggunakan nama besar dari Jit Jansiu Kakek tujuh cacat untuk menakut-nakuti Gak Inling Sungguh tak nyana apa yang kemudian terjadinya tak jauh di luar Dugaannya bahkan telah memancing berkobarnya hawa napsu membunuh dalam dada si anak muda itu Setelah menyaksikan kehadiran Gak Inling dengan wajah yang beringas seram Sadarlah pelajar berhati racun simhang bahwa persoalan yang dihadapinya pada saat ini terpaksa Harus diselesaikan dengan kekerasan Kepada pria kekari yang berada di sisinya dia segera berseru Hek heng, beri pelajaran kepada bajingan tengik yang tak tahu diri itu Pria kekar tersebut sudah hamat lama bergaul dengan pelajar berhati racun simhang Setiap kali memberi hajaran kepada orang Dia selalu memperoleh keuntungan yang besar Dan kini tak kala dilihatnya Gak Inling yang dihadapi tidak lebih hanya seorang pemuda ingusan Dalam anggapannya sekali menyerang tentu akan mendapatkan hasil yang diinginkan Mendengar perintah tersebut dia segera membentak keras Bocah keparat, sambutlah serangan maut dari toa ayamu ini Dengan jurus Wipeo Nautiau atau pancaran maut di air terjun Ia tubruk Gak Inling dan melancarkan satu pukulan yang maha dasyat Tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa sekali Begitu serangan dilepaskan maka tampaklah bayangan telapak mematikan bagaikan bukit Deruan angin puyuh menyambar dengan hebatnya Serangan tersebut benar-benar menggetarkan hati orang Gak Inling sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit Dia pun tidak segera melancarkan serangan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Sambil tertawa dingin katanya Heheheheh engkau tak usah tekebur Yang mati lebih duluan adalah hengkau Sementara pembicaraan masih berlangsung bayangan telapak dari pria tersebut Tau-tau sudah berada kurang lebih tiga cun di samping badan Gak Inling Tiba-tiba pemuda itu membentak keras Roboh kamu tampak bayangan hitam berkelebat Belum sempat ingatan berkelebat dalam menak para jago Tau-tau cahaya darah Memancar keempat penjuru diikuti jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema Memecahkan kesundian Pria itu roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Tujuh orang lainnya menyapu sekejap ke arah pria yang terkapar di atas tanah Kemudian dengan bulu roma pada bangun berdiri mereka mundur beberapa langkah ke belakang Tampaklah sepasang lengan dan sepasang kaki pria tersebut telah tersayat putus oleh Gak Inling Dan tersebar di empat penjuru yang berbeda Sedangkan pria tadi dengan badan yang tak utuh terkapar di atas genangan darah Dalam keadaan yang mengerikan terhadap pemandangan yang mengerikan di hadapan mukanya Gak Inling bersikap seakan-akan tak pernah melihatnya Dengan dingin dan menyapu sekejap ke arah ke enam orang lainnya kemudian berkata Inilah contoh yang paling tepat buat kalian semua Walaupun di hari-hari biasa ke enam orang itu seringkali melakukan pembunuhan Akan tetapi setelah gilirannya tiba di atas tubuh mereka tanpa sadar timbulah perasaan sayang terhadap nyawa sendiri Dengan cepat pelajar berhati racun simheng putar otak berpikir keras lalu berpikir Nampaknya situasi yang ku hadapi pada saat ini jauh lebih banyak bahayanya daripada tidak sekarang Persoalan sudah jadi begini rasanya aku pun tak usah memikirkan tentang soal hubungan lagi Setelah mengambil keputusan di dalam hati sengaja dia mengerling sekejap ke arah lima orang lainnya kemudian berkata Gak Inling, tindakanmu itu benar-benar hebat dan cukup membuat orang merasa kagum Menggunakan kesempatan dikala berbicara tangannya dengan cepat merogoh ke dalam sakunya Menggenggam segumpal jarum toksim ciam dan siap dilancarkan setiap saat Dalam hati Gak Inling tertawa dingin, pikirannya HMM akal setanmu itu hanya akan mendatangkan hasil yang nihil belaka Meskipun di dalam hati dia berpikir demikian, namun di luaran ini berpura-pura tidak tahu seraya Tertawa dingin dia berseru Aku orang Siga tidak berani, belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Mendadak terdengar pelajar berhati racun simhang membentak keras serbu tangan kanannya diayunkan ke depan Segumpal jarum berwarna hijau bagaikan hujan grimis segera menyebar keempat penjuru Melingkupi daerah seluas dua tombak persegi dan mengurung Gak Inling di bawah lapisan cahaya tersebut Lima orang lainnya sama sekali tak mengira kalau di saat yang kritis dan sangat berbahaya itu Pelajar berhati racun simhang dapat mengkhianati mereka Mendengar suara tersebut mereka segera membentak keras dan sepenuh tenaga menerjang ke arah Gak Inling Pertarungan tersebut merupakan pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati Tentu saja siapapun tak berani menyimpan kepandayan selatnya Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya mereka berjuang ke depan Ketujuh orang itu dapat memperoleh perhatian dari Jik Jansiu dan dipilih sebagai anak buahnya Tentu saja dalam hal tenaga dalam tidak terlalu lemah Karena itu serangan gabungan yang dilancarkan kelima orang itu boleh dibilang memiliki kekuatan maha dasyat bagaikan membongkar langit Menghancurkan bumi, mengerikan bagi siapapun yang memandang Ketika menyaksikan kelima orang rekannya sudah termakan oleh siasatnya Pelajar berhati racun Sin Hang tak berani bertindak ayah lagi Sepasang kakinya segera menjejak tanah dan meluncur mundur ke arah belakang Rupanya dia hendak gunakan kesempatan dikala kelima orang itu sedang menghadang jalan pergi Gak Inling ga akan melarikan diri terlebih dahulu Walaupun perhitungan serta rencananya itu amat matang dan lihai Tetapi sayang sekali ia terlalu memandang rendah diri dari Gak Inling Si anak muda Siga itu sendiri Kendati pun tidak pandang sebelah mata pun terhadap kelima orang itu Namun dia pun tak berani bertindak terlalu gegabah menghadapi serangan gabungan tersebut Terutama sekali setelah menyaksikan pelajar berhati racun Sin Hang melarikan diri dari situ Hawa marah yang membakar dalam gadanya seketika berkobar Bentaknya dengan suara keras Kembali sepasang telapaknya berputar lebih dahulu ke atas batok kepala Kemudian didorong ke arah depan dengan sepenuh tenaga Kehayaan merah darah yang amat menyilaukan mata memancar keempat penjuru Sehingga mencakup seluas beberapa tombak berbagai cahaya hijau terhenti di tengah udara Setelah membentur dengan cahaya merah tersebut Kemudian dengan kecepatan lebih tinggi meluncur balik ke arah belakang Kelima orang itu lebih-lebih tak pernah menyangka Kalau pelajar berhati racun Sin Hang melarikan diri setelah melancarkan jarum beracun Tok Sim Chiam Tatkala menyaksikan memancar baliknya segumpal cahaya hijau menuju ke arah mereka Orang-orang itu menjadi panik dan terkejut segera berteriak keras Cepat mundur ke belakang tapi sayang peringatan tersebut terlalu lambat